Lantas seperti apa kemeriahan perayaan Malam Pergantian Tahun di DKI Jakarta khususnya di kawasan Bundaran HI? Berikut laporan Jurnalis Metro TV Valeri Budianto untuk Anda. Rangkaian acara Malam Pergantian Tahun Baru 2024 di kawasan Bundaran HI sudah rampung. Acara dimulai sejak pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dalam sebuah panggung utama di Bundaran HI yang membawakan acara malam mudah-mudahan di Jakarta kota global. Acara ini dihadiri oleh pertunjukan musik dari musik tanah air kemudian juga ada sejumlah pertunjukan lain baik itu dari drone ada 500 drone kemudian juga ada pertunjukan video mapping water mist setiap jamnya dan pastinya dihadiri oleh ribuan masyarakat. Tidak hanya mereka berasal dari Jakarta saja namun juga ada masyarakat yang jauh-jauh datang dari luar kota untuk bersama-sama menikmati bagaimana sih sensasi merasakan Malam Pergantian Akhir Tahun Baru di kawasan Bundaran HI tepatnya yang menjadi ikon dari kota Jakarta ini. Tadi rangkaian acara puncak acara dilakukan pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat yaitu dengan mulai melakukan hitung mundur hingga akhirnya diletuskan kembang api di satu menit sebelum rangkaian atau malam pergantian tahun baru ini berakhir. Dan tadi usai dilakukan peletusan kembang api ini juga ada rangkaian acara lainnya yang diisi oleh musisi-musisi yang hadir di acara panggung utama. Ada pun rangkaian di Bundaran HI dihadir langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan saat ini seluruh rangkaian acara sudah berakhir dan per pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat seluruh rangkaian acara dan juga rekaya saulita sudah selesai dilakukan. Karena sebelumnya sempat dilakukan perutupan jalan di 26 ruas jalan dari mulai pukul 18 di Indonesia Barat namun sudah berakhir di pukul 1 dini hari. Saat ini sedang berlangsung membersihan sampah-sampah yang berserakan ada di kawasan Bundaran HI sudah ada petugas pembersihan dibantu juga oleh warga masyarakat yang peduli dengan lingkungan secara keseluruhan. Malah bergantian tahun baru di kawasan Bundaran HI ini berjalan dengan sukses masyarakat merasa antusias bahagia dan dapat menikmati seluruh rangkaian acara dengan baik. Sekali lagi selamat tahun baru 2024 semoga selalu diberikan kemerkahan dan juga kebahagiaan ke depannya. Dari Jakarta, Valeribun Janto, Syahjam Arahman, Metro TV.